Selamat siang, Pak. Siang. Ada yang bisa kami bantu? Justru itu, Pak. Saya datang kesini. Mau bantu Bapak. Maksudnya? Jadi begini, Pak. Ada orang. Assalamualaikum, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Empo. Waalaikumsalam. Li. Maafin Jali ya, Bu. Pak, Empo. Maafin banget. Ya, Li. Gimana kalau misalkan dagangan Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu, biar Jali bantu jualin deh, biar cepet laku. Gimana caranya? Ada Mama! Saket! Maaf, Mama. Ya Allah, musibah terus. Udah, tenang. Ntar Jali atur. Emang lu bisa, Li? Aduh, ini si Jali ngapain sih? Pakai nyuruh kita datang kesini terus tutup mata segala. Iya, ini mah bikin penasaran ya, Ma, ya? Ada apa ya? Oh, ini Jali. Jali mau ngasih apaan ya? Iya, heran gue. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekarang boleh buka matanya. Wah, ini si dagangan saya, Li. Oh, ini dagangan? Oh, iya. Betul, betul, betul. Eh, itu dagangan gue. Dagangan gue itu pasti ya. Eh, lu mah ngaku-ngaku nih. Orang ini mah dagangan kita banget ya, Pak. Eh, Jali, itu dagangan gue. Eh, ini dagangan gue, Li. Eh, ini dagangan gue, Li. Eh, lu mau jualin ini doang, Li. Gak punya beginian lu. Eh, ini gue juga. Udah, udah, Pak. Bu, ini semua dagangan bapak-bapak sama ibu-ibu. Doain aja, cepet laku. Amin. Jali, makasih banget ya udah mau jualin barang dagangan Anda di toko mpok. Makasih ya, Li. Iya, sama-sama. Kalau gitu, jadi mau pergi dulu ya. Oh, iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Doain ya. Sayur-sayur. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sayurnya seger-seger. Ikannya diskon, semuanya diskon. Hehehe. Dibeli, bu. Dibeli, dibeli, dibeli. Diskon, diskon, diskon. Ikan segar dan lain-lain. Semuanya di sini. Ada bayam, ada bumbu sebuahnya, bu. Ada jagung di sini. Ada. Ada kentang. Bu, dibeli, bu. Sayurannya, bu. Masih segar banget, bu. Diskon, bu. Diskon ya, bang. Iya. Mau beli apa, bu? Saya kacang panjang, bang. Kacang panjangnya satu. Kalau ibu apa? Kalau saya kentang setengah kilo, iya. Kentang setengah kilo. Abang, kalau saya jagungnya iya dua, iya. Sabar ya, bu. Sabar ya, bu. Satu persatu dari ibunya, kan? Kayaknya yang bagi-bagi sebako, bos. Kesana nih, bos. Main gratis. Eh, bos. Tunggu. Apa? Si Jali, kan? Dijualan keliling sekarang. Iya, itu. Iya. Ibu tadi mau beli apa? Nah, karena ibu-ibu pada mau beli syairan saya, saya mau menghibur ibu-ibu nih. Eh, ibu mau beli kentangan setengah kilo, kan? Nih, lah. Nih, lah. Nih, lah. Hehehe. Mincit. Atasih. Hehehe. Yeay. Siang. Mas, kita bantuin Jali yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Bantuin Jali. Silahkan, bos. Selamat siang, pak. Siang. Ya, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Justru itu, pak. Saya datang ke sini. Mau bantu bapak. Maksudnya? Jadi begini, pak. Ada orang jualan sayur sama ikan di pinggir jalan. Tapi kayaknya jualan mereka tuh busuk deh, pak. Waduh, pak. Itu bahaya banget, pak. Mendingan bapak cepet-cepet ke sana deh. Bentar. Kalau ada keracunan gimana? Pak, jalan dong. Nah, hehehe. Tas dulu dong, pak. Oh, balik lagi. Oh, balik lagi, pak. Tempatnya di mana? Oh, iya, iya. Yaudah, pergi ke saya, pak. Nah. Ibu, saya jagung aja nggak dulu, pak? Ayo, ini, ini. Saya bantuin Nambi. Eh, itu kacang panjangnya boleh nepar nggak? Ntar, Jali, tangkap deh. Ayo, coba. Keren. Kalau ibu, mau belanja apa? Kalau saya, mau beli jagung dua potong. Oke. Oke, iya. Terima kasih. Saya bantu ambil. Jali, kita atraksi lagi. Oke, bos. Satu, dua, tiga. Sini, pak. Sini, sini. Nah. Itu dia, pak. Norangnya. Eh. Bubarin, pak. Bubarin. Cepat, pak. Hei. Ada apa ini? Maaf, pak. Ini ada cabai. Ada bawang merah. Ada bumbu dapur. Sama ada ikan. Maksud saya, suruh siapa degen di sini? Saya dengar. Kalian ini jualan barang rusak dan keduasa. Eh, nggak, nggak, nggak ada, pak. Nggak ada, pak. Ini kita semua mesti seger-seger semua. Iya, pak. Seger-seger dari mana? Eh, pansip. Dicek dulu barangnya. Jangan main fitnah aja dong, ya nggak? Iya, pansip. Ini barangnya fresh semua. Bubar nggak? Bubar nggak? Kalau nggak bubar, ini. Barang kusita nih. Bubar nggak? Aduh, bubar. Hahaha. Kusita nih barang. Bubar nggak? Bubar nggak? Bubar nggak? Hahaha. Betul, udah. Betul, udah. Sain. Enak. Hah? Nuri. Nuri. Kenapa kau ninggalin aku? Pergi ke pasar, beli peniti. Pulang yang mampir, beli kencur. Kenapa kau meninggalkanku, De Nuri? Dan bikin hatiku hancur. Hahaha. 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 Nuri. Oh, sudah. Ini pasti setelah dagang kopi. Ini saya jadi kaya raya. Hahaha. Begini kan saya bisa pulang kampung setiap saat. Hahaha. Hahaha. Eh, Kak Tika. Kok sekarang jualan kopi? Oh iya dong, Mama. Sekarang tuh saya sudah pindah profesi. Dari tukang dagang sayur ke dagang kopi sekarang. Nih, Ci. Kok bisa? Ya bisa lah, Mama. Soalnya harga sayur itu, De lagi mahal. Terus harga cabai melambung tinggi. Dari 30 ribu sekilo, sudah ke 80 ribu. Kan kalau begini saya bisa bangkrut. Baru pulang ke Papua tangan kosong. Nih gitu, Mama. Tapi saya denger di radio, harga cabai itu murah. Cuma 50 ribu sekilo. Ih, sudah, Mama. Kalau begitu kau pergi beli saja di radio sana. Mama, Dari, pelan-pelan. Ada nih. Ada nih. Aduh, Dari. Lu, Ma, benar-benar. Kenapa sakit, Ma? Maaf. Nggak sengaja. Nggak. Aduh. Papa sakit. Aduh. 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 Dari, gimana sih lu? Aduh. 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 Ya walaupun nggak seberapa. Alhamdulillah. 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 Jali. Eh, Zahra. Eh, Zahra. Maafin saya ya. Gara-gara saya, pasar jadi sepi. Dagangan juga jadi nggak laku. Nggak apa-apa. Rezeki kan udah diatur sama Allah. Ambil aja hikmahnya. Mungkin kita semua lagi diingetin disuruh istirahat. Iya. Saya juga lagi mikirin ini. Gimana caranya supaya pasar kembali rame lagi kayak dulu. Gimana kalau kita bikin konten video tentang pasar ini? Terus kita upload ke Metos. Konten video apa? Terus rakamnya gimana? Tenang aja. Kan ada HP aku. Konten mah bebas apa aja. Misalnya kita ngebahas tentang pasar ini. Yang bersih, rapi dan nggak jorok. Jadi pelanggan di sini nyaman belanjanya. Terus pedagang di sini rame-rame. Kayak gue gitu. Hah? Kayak kamu? Keren juga ide kamu. Nggak kepikiran saya. Ya iyalah. Namanya juga Zahra. Nah gitu dong ketawa. Pokoknya Li, kita harus semangat. Semangat!